Hai makan habis wis langsung sekali langsung selesai enggak ada jejak kalau mau dikasih makan itu berarti harus banyaknya dengan habis itu sayur yang yang paling Iya yang paling dia ini sayur ya apa itu karena gini kalau kita beli beri dia protein hewani eh apa namanya sifat matrakusnya itu akan keluar jadi Hai apa ganasnya itu keluar koncone singloro jangan temennya yang mati ya temennya yang sakit itu akan dia makan akan kanibar kalau protein kita beli protein hewani protein yang terlalu tinggi tapi kalau nabati sayur-sayuran ini kan protein nabatinya lumayan banyak juga beda dia tidak akan tidak akan sifat ganasnya enggak akan keluar wongleli ini kan kanibal jadi dia anteng aja makan detik tubuhnya tetap-tetap sama gede cuma enggak bisa kalau disamakan dengan pola intensif yang dua bulan setengah panen ya itu kalau tiga bulan aja tiga bulan setengah betul-betul nggak ada masalah nanti tinggal belajar pembibitan lele itu keren itu nanti jadi jadi punya materi baru kan pembibitan organik gitu bisa itu buat-buat kayak gitu itu nah itu sayuran itu sama dedek itu udah cukup jangan kalau misalnya dengan aku mesakir atau kok nih satu kok nih anu pakannya pakannya ayam itu aja puri pitik kuih yang murah-murah wongleli itu lu nggak ngolak makanan dikasih karak sama simpong itu seneng banget kak apa karak nges kok karak Hai karak itu nasi yang dikeringkan dulu pedi itu kan murah itu saya biasanya itu sama simpong bohong kalau enggak nanti ada limba-limba sisa-sisanya santan Hai anu wapas kelopok Hai persis makannya pitik Hai persis wis lah iya wong jeneng kan sawinya kan enggak dimakan sekarang kalau 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 bisa bikin BSF daripada dikasih nolilingnya jual aja biasa pengen malah jadi itu itu keren keren itu keren itu bisa mbak itu kasih pokok rumus itu tadi lho bumbu ngkep itu loh diragi ya bumbunya ya kunir jahe bawang putih diragi kalau 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 kunirnya satu on bawangnya satu on jahenya dengan kasih ragi dua biji semalem aja orang aku ini ini apa ya saya dibully ini inget lima tahun enam tahun yang lalu waktu ditambah lelah apa iwak di bumboni nanti di goreng nga iwak tapi akhirnya yang bully kami itu datang ke tempatnya apa yang punya tambah itu minta tolong dibenterin juga anu unggih tapi jeneng kan kereso apa bum anu ulame di bumboni keren itu tapi betulan itu pengalaman luar biasa ini bisa intinya makan sembarang itu bisa mbak jangan bingung kalau nila memang nila memang milik dan makannya itu enggak nengkele-lele bikinnya nengkegai hiburan buat hiburan itu keren sami-sami sami-sami oke ini ada pertanyaan terakhir enggak temen-temen Hai kalau enggak ada tutup nanti kita lanjut minggu depan bahas masalah ikan lagi nutrisi ikan apa namanya korelasinya antara protein dengan pertumbuhan nanti kita jawab satu per satu nah itu nanti tinggal disiapin karena kita punya waktu satu minggu bisa nulis-nulis apa namanya pertanyaan banyak oke jadi mas rayu tanya takut takut gak sito piye piye kang diulit jenuh itu gimana toh maksudnya saya kurang paham nah yuk diulit itu kalau udah jenuh itu gimana cirinya harus dibuat ya iya harus diteritin harus dibersihkan harus diteritin satu dia tidak lagi mampu menjadi penampang filter ketika air melewati zeulit itu zeulit itu gak isok gak isok miltermane jadi air dilewatkan zeulit dengan air tanpa dilewatkan zeulit yang jenuh itu sama saja sama aja biasanya kang zeulit yang belum jenuh dan dia masih punya sifat apa namanya filternya masih bagus pengikatannya dia masih bagus air yang dari kolam yang kotor masuk ke filter yang melewati di zeulit tds-nya langsung berubah langsung turun itu berlaku untuk material-material filter yang lain sebetulnya itu jadi ketika dilewatkan situ airnya bodoh 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 ini udah jenuh semua udah kotor semua waktunya ganti waktunya ganti itu sudah jadi enggak 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 serba siap 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 Saya terima kasih banyak Sobat pun Kenesen Sobat toal, telur-telur tani Di seluruh Indonesia Dimanapun berada Ya ini nanti mungkin Geda yang terputus-terputus ya Pada saat di Youtube Mohon maaf ada kendala sedikit Ternyata selama ini Saya tidak mengira kalau memorinya itu akan penuh Mbak Giko Kok isok penuh ini karena materinya asik Tadi saya terlalu pelan menjelaskan Atau Gimana tidak tahu Insya Allah akan perbaiki lagi Setiap kita online perbaiki lagi Setiap nanti diambil record Untuk Youtube kita perbaiki Terima kasih sekali malam ini Mohon maaf Ada kekurangan Mudah-mudahan menjadi manfaat Menjadi solusi Jadi semoga Ini menjadi Inspirasi baru Jadi manfaat Terima kasih sekali Apa namanya Partisipasinya Karena kalau saya mau jelasin sendiri Saya tidak mau online sendiri Itu apakah orang bingung Makanya kalau seperti ini Enak Jelasin sendiri Apa Kita bisa Interaktif Insya Allah tetap di channel Wahyu Garuda Kami Apa namanya Share disana Nanti tayang tanggal 18 Kayaknya ini ada 4 Kepecah jadi 4 3 atau 4 18 19 20 Kita akan tayang di jalan Di waktu di tanggal itu Terima kasih sekali Sekali lagi kami buat channel Bukan Bukan untuk Cari surkiber Bukan jadi Youtuber tidak Tapi Kami murni untuk berbagi Jadi Ini Daripada Kita biasa Diskusi seperti ini Itu Dengan orang-orang tertentu Tidak semua orang Kali ini kita bisa diskusi Bisa Berbagi dengan banyak orang Ini luar biasa Terima kasih Terima kasih Mohon maaf Salam untuk keluarga Saya Wahyu Garuda Di Malang Assalamualaikum Selamat malam Sukses selalu Sehat selalu Baik Baik